Intro Selamat dan salam bagian untuk kita semua, saya Citra Bunga Kembali lagi di Lumerangun Channel yang menyiarkan berita-berita satu, kristas dan buku yang ada di sekitar kita. Mari kita saksikan. Satusan Driver Ojek Online OJOL, Sesurabaya Raya melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan, Dishub Jatim, Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022. Arus lalu lintas dari arah selatan, yakni Bundaran Waru menuju utara, atau Wonokromo sempat tersendat. Di perbatasan pintu masuk kota Surabaya, sempat tersendat selama 15 menit, tepat di depan City of Tomorrow Mall. Humas Front Driver Ojek Online Anti-Agregator Frontal Jatim, Daniel Lukas Rorong mengatakan, peserta aksi awalnya menggelar demonstrasi ke kantor aplikator dan gedung negara Grahadi. Driver OJOL, menuntut evaluasi biaya tambahan yang diberlakukan aplikasi. Mereka juga mendorong pemerintah meninjau dan menindak aplikasi baru yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menyebutkan, awalnya rute aksi ke kantor aplikator dan berakhir di Grahadi. Kami batalkan, seperti disampaikan Daniel Lukas. Daniel Lukas Rorong menyampikan Dirjen Hubdar sampai ke kantor Dishub Jawa Timur. Peserta aksi kembali ke Dishub, terang Daniel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.